Intro Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang menyerang pada ternak sati Nah salah satu penyakit yang saya jelaskan adalah yakni bufain viral diaret atau BVD BVD merupakan penyakit viral yang diserang oleh virus BVD Nah diantara penularannya adalah antar sapi yang lain ke ternak yang lainnya Nah ini juga termasuk virus fastivirus yang dimana termasuk family RNA plaviviride Yang dimana masih satu golongan dengan hotchloridae atau penyakit yang menyerang babi Nah penyakit ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat dan sudah menyebar ke seluruh dunia Selanjutnya adalah gejala yang terkena penyakit bufain viral diare yang menyerang pada ternak sapi Nah gejala yang pertama adalah terganggunya organ pernapasan Jadi ternak-ternak sapi yang terkena penyakit tersebut akan terganggu pada sistem pernapasannya Selain itu juga akan terganggu pada sistem pencernaannya Tentunya jika terkena bufain viral diare akan berdampak besar pada terganggunya organ pencernaan Lalu bagaimana pencegahan penyakit BVD atau bufai viral diare? Yang pertama adalah dengan melaksanakan vaksinasi Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan penyakit BVD Yang dimana dengan melakukan vaksinasi secara rutin dapat mencegah terjadinya penularan Nah untuk vaksinasi yang telah dipakai untuk menanggu lagi penyakit ini adalah Vaksin MLV atau Modified Fly Life Vaksinasi Nah itu merupakan vaksinasi yang sudah dipakai sejak tahun 90-an Yang dimana dapat mencegah terjadinya penularan dari satu ternak-ternak yang lainnya Nah selain menggunakan vaksinasi disini juga kita bisa menggunakan antibiotik Yang dimana penyakit antibiotik ini harus sesuai dengan rekomendasi atau resep dari dokter hewan itu sendiri Penyakit BVD merupakan penyakit yang menular dari satu sapi ke sapi yang lain Maka dari itu kita perlu mencegah dengan melakukan vaksinasi secara rutin terhadap ternak yang kita punya Nah selain itu juga dengan pemberian vaksinasi kita harus memberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya penularan Karena jika penyakit tersebut sudah menular ke ternak yang lain tentunya akan rugi Dan juga tentunya akan merugikan para peternak-peternak jika penyakit tersebut sudah menular Saya Ibnul Hajar dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa Salam cinta dari ujung kandang Terima kasih telah menonton!